Bang, menurut abang, selingkuh itu... Kok jadi selingkuh? Perasaan minggu lalu yang kita rekam kan nggak ada soal selingkuh? Kalau kamu tidak merasa perlu menjemunyikan apapun dari pacar kamu, berarti apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Nih, itu kan menurut cowok nih, kan cowok bisa ajak itu ninggalin cewek kayak PPHP gitu ya, tapi kan kamu... Kita membuat keputusan yang mungkin sakit buat kita berdua pada saat itu demi kebahagiaan di masa depan. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan, subscribe cepet! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video kali ini, aku udah bersama Bang Raditya Diko. Weh, ini dejavu ya, aku merasa aku pernah mengalami ini deh. Iya. Jadi aku ceritain dulu nih buat semua penonton youtube-nya Arafah Rianti nih. Jadi Arafah bikin konten sama gue, kita ngobrol soal percintaan yang begitu dalam, dan begitu membukau, dan begitu indah, dan begitu banyak wejangan yang sampai di konten itu. Lalu keesokan harinya... Sampai berapa jam Gita? Satu jam kurang kali ya. Sampai berapa jam Gita? Aduh... Kan malem-malemnya kita main werewolf ya Bang? Malem-malemnya? Iya, iya, kita masih main werewolf. Terus aku tuh kayak, aduh, bilang ke Bang Raditya gaya kalo gak ke-record gitu. Oh masih ini, masih menahan-nahan kapan ngomongnya ya? Aku tuh gak enak banget pas main werewolf, pas abang tuh kayak... Abang tuh selalu, Arafah gak ngomong? Aku tuh kayak, aduh, aku pengen ngomong gak ke-record nih padahal nih. Bukan masalah werewolf. Jadi tuh lagi mengumpulkan keberanian ya? Buat ngomongnya. Oh, akhirnya paginya? Kenapa paginya baru ngomong? Iya, aku takut Bang sebenarnya pas pengen ngomong tuh karena... Kenapa takut lagi? Karena kan, ya Bang Raditya kan udah tinggi banget kan. Terus kataku, aku jadi kayak kru gitu, kayak kru yang takut gitu sama artis-artis gede gitu. Ya Allah, kayak bikin salah gitu. Ya Allah, ya aku kayak merasa kesalahannya tuh salah besar banget gitu Bang. Terus kamu bilang, boleh bikin lagi gak? Terus aku bilang, yaudah nanti aku cariin waktunya. Terus kayaknya kamu juga udah lupa deh ya, kayaknya ya. Enggak, aku masih inget dengan kesalahan aku yang itu, sumpah. Karena itu dua minggu yang lalu kan, dan aku baru nemu hari ini nih. Karena kamu udah gak ngabarin gak apa. Terus aku baru kosong sekarang, karena kemarin kan syuting terus di rumah. Terus aku WA kamu kan kemarin, Fa jadinya nih? Terjadi, ayo let's go, mari. Terus abang bilang kayak gitu, wah hati aku langsung kayak naik ke atas angkasa Bang. Sumpah dia mau ngomongin itu lagi, wah aku seneng. Mau dong, mau dong. Ayo dong, karena aku udah janji. Let's go, mari. Jadi mau nanya apa nih? Bang, menurut abang selingkuh itu... Perasaan minggu lalu yang kita rekam kan gak ada soal selingkuh? Kamu selingkuh ya, akhir-akhir ini ya? Kan orang-orang belum tau yang kemarin tuh kita ngomongin apaan aja kan. Oke, oke. Jadi yang ini baru-baru aja ya. Aku pengen nanya, keresahan kan? Menurut abang kalau selingkuh tuh, apa sih? Kenapa gitu selingkuh orang? Kamu selingkuh gak? Masalahnya itu dulu tuh. Kamu nanya gini kan keresahan. Enggak. Hah? Enggak? Enggak. Kalau menurut aku ya, menurut aku, sebuah kewajaran kalau orang tuh punya pacar, punya pasangan, tapi dalam hati tuh masih suka ngerasa kalau ada yang cakep, ada yang menarik tuh dalam hati kayak, ih cantik ya gitu. Menurut aku tuh kewajaran gitu. Yang gak wajar adalah ketika sudah ada tindakan. Dipacarin juga lah, apalah, inilah, itu baru menurut aku gak wajar. Karena jadi tidak adil buat ceweknya ya kan? Atau cowoknya. Jadi selingkuhnya nih yang mana dulu nih? Karena kalau cuma masalah ngeliat ada orang lain dan kita seneng, kita suka, buat aku wajar-wajar aja gitu. Karena ya namanya suka kan, ya gak apa-apa kita kagum sama orang kan, ya kewajaran namanya juga manusia gitu. Cuma salah kalau rasa ketertarikan itu malah ditindaklanjuti menjadi sebuah tindakan nyata yang mungkin menyakiti orang lain gitu. Kalau chattingan doang? Ya itu udah tindakan. Gak dipacarin? Pokoknya kalau kamu, kalau kamu gak berani ngomong soal apa yang kamu lakukan ke pacar kamu, itu berarti kamu tahu kamu salah, ngerti gak? Misalnya gini, misalnya aku buka Instagram terus ngeliat ada cewek cantik gitu. Terus aku bilang ke Anissa nih, eh kemarin aku buka explore, gila ini cantik juga ya ini perempuan ya gitu. Aku berani untuk ngomong ke Anissa. Nah itu berarti aku tahu aku tidak salah. Paham gak maksudnya? Kalau ke Anissa panas? Ya karena aku juga tahu Anissa ya, Anissa biasa aja kayak gitu-gitu kali ya. Paling dia ngeledek-ledekin doang gitu. Langsung ke Anissa bikin TikTok. Gantikan apa sama aku gitu. Ke Anissa langsung bilang, haredang, haredang, haredang. Anissa langsung bikin, panas, panas, panas. Anissa bikin TikTok, mamah muda. Karena emang mamah muda kan. Nah tapi kalau misalnya nih, misalnya ya ini misalnya aku chatting video call sama cewek cakep gitu. Nah aku gak berani ngomong ke Anissa, aku gak bisa secara terbuka bilang, aku tadi video call sama cewek seksi ini gitu misalnya. Nah itu berarti aku tahu itu salah. Jadi batasnya itu antara kamu bisa gak cerita kepasangan kamu soal itu. Berarti gak maksudnya? Nah yang kamu tadi bilang, kamu chattingan sama cowok. Kamu bisa gak ngomong gitu ke pacar kamu gitu misalnya. Kalau kamu dalam hati kayak, gue gak berani ngomong gitu. Berarti kamu tahu itu salah dan mendingan jangan gitu loh maksudnya. Tapi kalau sebenarnya kayak gak berani ngomong. Tapi kita kayak, tapi kayaknya biasa aja gitu, kayak wajar gitu. Tapi kan gak berani ngomong. Kalau gak berani ngomong. Kan dia gak nanya. Hahaha. Dan dia nanya karena dia nanya kamu chattingan sama siapa gitu. Karena dia gak nanya karena dia gak tahu. Jadi menurut aku kalau kamu sampai pada tahap dimana kamu gak berani ngomong ya. Kayak tadi kan. Kayak aku ngomong-ngomong gitu. Itu kayaknya kamu tahu dalam hati tuh ini kayaknya salah deh gitu. Itu satu. Atau yang kedua, kamu tahu dalam hati. Diumpetin ya karena ya. Iya. Atau yang kedua, kamu tahu dalam hati kayaknya dia bakal marah nih. Gitu. Jadi kamu gak berani. Karena aku tahu Anissa biasa-biasa aja, akunya juga biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu. Misalnya aku cerita, aku lagi janjian mau bikin konten sama ini, sama si ini, sama si itu gitu. Itu biasa aja gitu. Atau si ini mau ke rumah karena ada tugas skripsinya dia, cewek gitu. Padahal temenku juga gitu. Temen Anissa juga. Itu biasa aja. Karena aku tahu tuh juga aku gak punya salah. Dan aku juga gak takut buat bilang ke dia gitu. Paham gak sih maksudnya? Paham. Karena itu kan menurut abang kan temen. Terus jadi ke Anissa gak hardang-hardang banget kan. Iya. Jadi intinya adalah kalau kamu tidak merasa perlu menjemunyikan apapun dari pacar kamu, berarti apa yang kamu lakukan itu tidak salah. Tapi kalau kamu ngerasa ini kayaknya gue gak perlu ngomong deh. Tapi kan Bang, gak semua pasangan kayak Kak Anissa Bang. Nah itu dia. Kamu mau punya pasangan yang kayak gimana gitu. Karena ada juga pasangan yang memang memperbolehkan ceweknya atau cowoknya untuk bebas bergaul sama lawan jenis mereka gitu. Kan ada juga. Tapi kan ada juga pasangan yang bahkan ada nih. Kita udah temenan lama sama si temen kita ini. Jauh lebih lama sebelum kita pacaran sama orang ini. Eh kita disuruh jauhin temen-temen. Itu gimana? Kan ada juga kan? Ada. Iya. Nah kamu mau gak punya pasangan yang kayak gitu? Kalau aku sih gak mau. Aku gak mau punya pasangan yang. Loh kan gue temenan lebih lama sama anak-anak ini daripada sama lo. Kenapa gue disuruh jauhin temen-temen deket gue gara-gara lo gak suka ngeliatnya. Padahal menurut gue, gue gak salah. Gue gak ngapa-ngapain juga sama mereka gitu. Nah aku gak mau punya pasangan. Kalau temen deketnya cewek. Maksudnya? Temen deketnya cewek. Tapi dia deketnya emang sebelum kita pacaran. Iya. Iya. Kan ada yang kayak gitu kan. Maksudnya ini apa nih? Ada cowok-cewek. Misalnya kamu posisinya apa nih? Kayak temenan sahabatan. Posisinya aku misalnya pacar. Kamu pacar. Iya. Terus misalnya aku punya temen deket cewek gitu. Iya. Terus gak boleh. Kayak lebih deket ke temen ceweknya daripada ke pacarnya gitu. Kan emang gitu ya? Iya iya. Kalau aku pribadi karena temen aku juga dikit ya. Karena temen aku juga dikit. Aku sih gak pernah dalam. Banyak temen abang. Iya maksudnya temen sahabat deket ya WA teleponan nongkrong setiap minggu gitu. Kan aku jarang punya ya. Kenalan sih banyak gitu. Kayak kamu kan aku kita berteman dan lain-lain. Cuman kalau sedeket itu aku sih gak punya. Jadi aku gak pernah dalam posisi dilarang untuk kayak tadi gitu. Kalau aku misalnya ada ya. Misalnya ada juga aku gak mau sih kayaknya ya buat dilarang-larang ya. Karena itu jadi ngeliatin pacar kita tuh kayaknya cemburuan banget gitu loh. Maksudnya kayak gak pede sama dirinya. Karena kalau aku udah jadiin dia pacar ya. Kalau aku udah jadiin dia pasangan berarti kan aku udah mau. Aku udah punya komitmen buat jadiin dia lebih dari temen. Kalau aku masih punya temen berarti kan orang ini tidak masuk kriteria buat jadi pacar. Paham gak sih maksudnya? Iya. Kalau gue emang cinta sama temen ini ya gue pacarin aja sih temen. Ngapain gue pacarin lu gitu misalnya kan. Bener-bener. Berarti dia udah lebih daripada temen kan. Berarti kalau kita cemburu sama temen pacar kita berarti kita salah dong. Nah temen pacarnya ini cuma temenan doang kan. Gak suap-suapan. Gak tau. Gak sayang-sayangan kan. Gak tau kan gak di ekspos sama dia. Kalau aku dalam posisi itu aku gak pernah cemburu sih ya. Kayak Anissa mau bergaul sama siapapun juga terserah gitu. Mau kayak gimana pun juga terserah. Tapi kadang-kadang kalau kita ngasih kebebasan itu ke pasangan mereka tau diri sendiri gitu. Mereka jadi ngejaga diri sendiri. Karena Anissa tuh kadang suka iseng tuh. Dia suka kayak misalnya kamu lagi ngapain gitu. Aku nanya kan dia lagi sama handphone. Dia lagi chattingan sama cowok gini-gini. Oh yaudah gitu. Aku juga yaudah aja. Iya sih kadang. Aku juga biasa aja gitu. Nah dia baru bilang. Gak ada yang aku boong. Aku ngetes doang. Kok kamu gak cemburu sih? Gitu gak sayang Anissa. Bener kayaknya orang kalau salah nih misalnya. Dibiarin aja gitu salah biar dia sadar diri. Mungkin menurut Arafah nih kayaknya maling kalau kita biasain diri gitu. Kayak maling masuk nih siang-siang. Terus ada kita-kita diemin aja liatin aja tuh maling. Mau ngambil apa? Tuh kayaknya sadar diri itu maling ya. Jadi gak enak sendiri gue diliatin sama yang punya gitu. Iya. Oh iya ya. Kok gue gak dipersilahkan. Ayo sini maling mau sambil buka puasa gak? Sini yuk. Aku ada takjil nih buat kamu. Jadi dia sadar sendiri kayaknya perbuatan gue salah nih. Kalau ditakutin kayak gitu malingnya makin tertantang kan? Soalnya gini Fa, aku tuh aku cuma mau punya komitmen sama orang yang aku seneng gitu loh. Aku tahu semua hal diri dia gak ada yang bisa aku ubah gitu. Karena kadang kita suka pacaran dengan orang yang pengen kita ubah gitu. Kita nikah sama orang yang pengen kita ubah gitu. Kayak misalnya nih orang, misalnya aku punya cewek. Cewek ini temennya cowok semua. Terus setiap hari ini cowok main ke rumah dia gitu. Terus panggilnya pake baby. Eh baby aku ke rumah ya apa gitu. Ini cowok normal-normal aja gitu. Nah aku tuh gak mau punya pasangan kayak gitu. Jadi daripada aku bilang, eh gue gak suka lo punya cowok ada 7 biji temen tiap malem datang ke rumah berduaan gitu. Gue gak suka. Daripada aku bilang gue gak suka, mending aku putus aku cari orang yang tidak seperti itu gitu loh. Jadi ketika aku pacaran sama orang, aku udah tau aku pacaran dengan orang yang aku pengen. Jadi gak ada yang aku ubah dari diri dia. Tapi bang, tapi misalnya nih dia misalnya sama abang udah sayang banget. Terus kata dia, yaudah aku bakalan berubah karena kamu gimana gitu. Aku sayang banget sama kamu soalnya gitu. Tetep meninggalin apa? Oh yaudah kalau lo bisa berubah yaudah ayo gitu. Iya ini menarik banget. Karena gini, kenapa aku gak pengen mengubah orang? Karena pertama mungkin dia tidak happy ketika dia diubah. Kalau dia gak happy, dia gak seneng dia diubah. Nanti dia jadi pendem, dia jadi pasif agresif. Dia nyari kesalahan kita, nyari balesannya. Aku bisa kok merubah ini demi kamu? Kenapa kamu gak bisa merubah itu demi aku? Jadi bales-balesan. Belum lagi kalau misalnya dia gak happy, terus dia akhirnya melakukan itu di belakang kita. Jadi dia harus bohong ke kita. Kita harus tau dia membohongi kita. Jadi makin gak enak. Karena aku punya pengalaman tuh cukup lama sih soal kayak gini-gini ya. Jadi aku pada umur mungkin berapa ya, umur 25-26, aku akhirnya memutuskan bahwa oke, gue hanya akan jadian, gue akan punya pasangan yang tidak mau gue ubah. Itu berarti adalah ketika PDKT, aku udah ngeliat semua hal yang aku mau tau soal dia, dan kalau ada yang gak aku suka gak aku deketin lagi, udah selesai gitu loh. Udah, udah aja gitu. Aku pernah kok deket sama cewek, tapi ternyata dia temen cowoknya banyak banget, dan mencurigakan gitu misalnya. Terus aku mundur aja perlahan gitu. Karena aku tidak mau ketika pacaran aku bilang, eh lu jauhin mereka ya, aku gak mau. Berarti abang PHP dong dulu. Tapi kan aku bilang gitu bahwa, kayak kita gak cocok, ada hal-hal yang aku gak nemuin di diri kamu, aku takutnya kita gak bakal happy-happy aja. Jadi kita udahan aja. Terus dia minta alesannya gak? Iya, iya dia minta alesannya. Terus aku ceritain aja, aku gak suka kayak gini-gini, aku takutnya kayak gini. Ya pasti ada penolakan juga kan dari perempuannya ya, kayak misalnya kayak, ya aku bisa berubah kok apa segala macem. Aduh aku gak mau kita ujungnya gak bahagia gitu. Karena, karena semua hubungan percintaan, mayoritas pasti berhubung dengan tidak bahagia kan. Bahkan dalam pernikahan sekalipun gitu. Aku gak mau jadi orang yang terjebak dalam pernikahan yang kita berdua saling sebel. Nah, aku gak mau kesitu. Jadi aku selalu mencari orang yang memang 100% aku terima gitu. Mungkin buat orang, dan buktinya adalah, si cewek ini ya, akhirnya ya jadian sama cowok yang jauh lebih bagus dari aku, yang lebih cocok lah dari, untuk dia gitu. Mungkin lebih cakep lah, lebih pengertian lah, lebih terima kondisinya dia, dan dia jauh lebih happy kan pada akhirnya. Dibanding sama aku, ketika kita maksain untuk lanjut. Gitu menurutku ya. Nih itu kan menurut cowok nih, kan cowok bisa ajak itu ninggalin cewek kayak PPHP gitu ya. Tapi kan, kalau cewek itu kan nunggu ya bang. Jadi, ketika PDKT nih kan, kita gak tau ya sifat aslinya kayak gimana, waktu PDKT kan kasmaran banget kan bang. Iya, masih bego ya, jadi bego. Masih jadi bego. Terus kayak, tuh chattingan tuh ada aja gitu yang dibahas, tapi kayak gak jelas gitu kan. Nah, terus misalnya cowoknya udah nyaman nih sama ceweknya, terus ceweknya belum merasa, biasa aja, masih biasa aja gitu. Terus cowoknya nembak nih, nembak ceweknya. Itu gimana? Ceweknya gimana terusnya? Oke, ini yang pertama ya menurutku ya, ini aku udah lama banget gak cinta-cintaan ya, jadi mungkin aku sudah tertinggal jauh soal kayak gini-gini. Cuman yang bisa aku sampaikan adalah, yang pertama, kamu harus mikir, kalau gue selamanya sama orang kayak gini, gue terima gak? Misalnya gini, katakanlah kamu ngedate nih, makan sup nih, ya kan? terus dia tiba-tiba makan supnya tuh gak pake sendok, tapi pake tangan begini. Eh, pake sumpit. Pake sumpit, pake tangan, dikobok-kobok diminum. Nah kamu nanya sama diri kamu, gue mau gak ya selamanya hidup sama orang yang makan sup kayak gini? Kalau misalnya mau, yaudah centang, masuk lagi ke yang lain. Misalnya lagi ini nih, lagi mau nonton. Nonton bioskop. Bioskop. Ternyata udah lima kali nonton, lima-limanya selalu bilang, pas mau bayar, aduh aku sakit perut. Tiba-tiba ke kamar mandi, dan dibayarin mulu. Bilangnya bakal diganti, tapi ternyata gak diganti-ganti. Nah kamu mau gak punya pasangan seumur hidup kamu, yang tidak jujur soal duit, yang gak mau terus terang bilang dia gak punya uang, yang gak mau terbuka bilang, kayaknya gue gak punya uang dulu, lo boleh gak nalangin gue? Yang gak mau terbuka soal itu, mau gak? Kalau misalnya gak mau ya disilang, terus yaudah cari yang lain gitu. Jadi selalu cari hal yang kamu gak suka, atau kamu suka untuk selamanya. Kalau udah nemu yang kamu gak suka, udahin aja. Berarti kita nyakitin orang lain dong, kasihan. Kita membuat keputusan yang mungkin sakit, buat kita berdua pada saat itu, demi kebahagiaan di masa depan. Karena lebih baik sakit saat ini, daripada sakit ketika sudah terlanjur, terjebak dalam hubungan yang lama, pacaran yang lama, bahkan kepernikahan. Karena jangan sampai, kamu tahu semua hal yang kamu gak suka, tapi udah keburu pacaran 3 tahun, dan kamu gak mau putus sama dia, karena sudah kelamaan aja, sudah terlalu terbiasa aja, dan kayak mikirnya kayak, ih sayang banget ya udah 3 tahun, aku bodo amat deh, aku terusin aja. Padahal kamu gak suka ini, gak suka itu, gak suka ini, gak suka itu. Jadi mending ketika baru, jatuh cinta 2 minggu, menemukan yang gak suka, dan menyelamatkan diri kalian berdua di masa depan gitu. Dibanding nanti-nanti. Kalau salah satu ada yang gak terima gimana? Ya itu proses pendewasaan kita gitu. Karena pacaran PDKT itu, adalah masa untuk kita kenal. Nah kalau kita kenal dan kita tidak, merasa yakin dengan orang itu, ya kita secara terbuka bilang aja. Sakit hati itu adalah, menurut aku ya, ketidak terimaan orang terhadap alasan kita gak bisa lanjut sama orang itu, adalah contoh kalau kita tidak dewasa untuk menerima kekurangan diri kita. Jadi kita terima aja kekurangan diri kita tuh kayak gimana, kalau ada kesempatan lain kita perbaiki gitu. Tapi kalau misalnya orang udah bilang, eh gue gak cocok sama lu, yaudah. Kalau kita malah nekat bilang, enggak, aku bisa, aku cocok sama kamu. Malah kita dilihat aneh gitu loh. Jangan, aku gak mau gitu. Aku maunya sama kamu doang. Aku maunya sama kamu. Kamu selamanya sama aku. 200, berapa? 250 juta orang Indonesia ada di luar sana. Pasti ada yang lebih baik dari siapapun yang kamu temui dan kamu tidak cocok gitu. Pasti ada yang cocok sama kamu. Iya sih. Tapi kan kita itunya sama dia doang bang. Itunya apa? Itunya sama dia? Apa namanya? Sayangnya sama dia. Karena pada saat... Kan sayang gak bisa diboongin kan? Betul, betul. Makanya semua itu kan butuh proses. Kalau... Abang milih. Apaan bang? Ya semua itu kan butuh proses. Makanya, aku selalu bilang ke orang. Jangan membuat keputusan ketika kamu sedang jatuh cinta-jatuh cintanya. Dan jangan membuat keputusan ketika kamu sedang marah-marahnya. Udah cuma dua hal itu. Keputusan yang kita bikin ketika kita marah itu biasanya bukan keputusan yang baik. Keputusan yang kita bikin ketika kita terlalu jatuh cinta biasanya bukan keputusan yang baik. Jadi kasih jarak dulu. Biarkan kamu meresap semua hal dulu. Ketika logika kamu bisa dipakai. Baru kamu membuat keputusan. Gue mau lanjut. Gue gak mau lanjut. Dan lain-lain. Thank you for watching guys. I love you.